Ya ayuhal ladhina amanut taqallah haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya Dan jangan sekali-kali kamu berani mati kecuali dalam keadaan Islam Kawal, jaga, kefitrahan yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir Tapi kan buktinya tidak begitu Suasana dan keadaan kan tidak begitu Kita lihat hari ini bagaimana macam-macam modal manusia Katanya fitrah, katanya suci sejak lahir Kenapa kok jadi seperti ini? Itu sebabnya Karena manusia tidak pandai mengawal kesucian Karena manusia tidak pandai menjaga hati Warisan kesucian yang Allah berikan kepada kita tidak dijaga Tidak disyukuri Sehingga dicuri oleh syaitan Akhirnya Masuk sifat binatang dalam diri manusia Masuk sifat binatang dalam diri manusia Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan manusia tapi sifatnya seperti binatang Kok seperti itu? Iya Karena dia tidak jaga imannya Kesucian yang Allah berikan sejak lahir tidak dikawal Akhirnya masuk sifat binatang Orang-orang yang kufur kepada Allah Manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Hidup mereka Hanya untuk memikirkan makan, minum dan syahwat saja Hidupnya hanya untuk bersenang-senang Tertawa, sendaguro, makan, minum dan melepaskan syahwatnya Inilah gaya hidup manusia yang durhaka kepada Allah Dia tidak sadar Dia tidak sangka Bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang Dia tidak yakin Bahwa setelah datangnya kematian ada kehidupan yang sebenarnya Dia sangka kehidupan hanya setakat di dunia saja Sehingga dia puaskan nafsunya Dia makan, dia minum dan dia lepaskan syahwatnya Dia tidak sadar Bahwa dia sedang dilulu oleh Allah SWT Istidrat Diberikan apa yang dia mau Apa yang dia inginkan Falamma nasu ma dhukiru bihi Ketika manusia lupa kepada Allah Durhaka kepada Allah Tidak Allah Tidak Allah binasakan Tidak Allah hancurkan saat itu Tidak Allah matikan seketika Falamma nasu ma dhukiru bihi Fatahna alaihim abuaba kulla syekh Aku bukakan kepada dia segala pintu kemudahan Dia durhaka Kok bisa makan sekenyang-kenyangnya Dia durhaka Kok bisa kaya-sekaya-kayanya Dia durhaka Kok bisa senang kesana kemari Hidupnya seperti binatang Kenapa Karena Allah SWT Sedang membukakan pintu segalanya Untungnya Fatahna alaihim abuaba kulla syekh Allah bukakan segala pintu kepadanya Hatta farihau bima'utu Sampai dia bangga dengan apa yang dia dapatkan Dia bangga Tidak perlu saya ibadah Tidak perlu saya kenal dengan Allah Hidup saya hanya untuk makan Minum, tidur, dan cahwat Saya hanya ingin bersenang-senang Dalam kehidupan ini Hatta farihau bima'utu Ketika mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan Akhadnahum bagdatan Fa'idahum mublisun Maka saat itu aku tangkap dia seketika Maka dia termasuk orang yang menyesal selama-lamanya Ini peringatan tegas daripada Allah SWT Kepada manusia-manusia yang hidupnya hanya untuk memikirkan makan, minum, dan tidur saja Dan orang-orang yang kufur kepada Allah Kehidupan mereka hanya untuk bersenang-senang Seperti binatang Padahal neraka menantikan mereka Coba kita lihat binatang Memang hidupnya untuk itu Hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, cahwat Makan, minum, tidur, cahwat Itu saja Nah manusia yang melakukan hal seperti itu Apa bedanya dengan binatang? Bahkan lebih hina daripada binatang Karena binatang tidak ada urusan Aku telah tetapkan penghuni neraka jahannam Dari golongan jin dan manusia Ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka Kenapa? Allah berikan hati kepada mereka Yang mana hati itu Harus digunakan untuk mengenal Allah Hati itu harus diisi kebesaran Allah Diisi cinta kepada Allah Tapi hatinya kosong daripada kebaikan Allah berikan hati Tapi dia tidak mampu menggunakan hatinya untuk mengenal Allah Allah berikan pengelihatan kepada dia Untuk melihat sesuatu yang diridoi oleh Allah Sesuatu yang diridoi oleh Allah Sesuatu kebaikan yang Allah berikan Untuk dilihat dengan mata kita Tapi dia juga gagal Dia juga gagal menggunakan matanya untuk taat kepada Allah Dan Allah SWT juga berikan pendengaran kepada dia Untuk mendengarkan kebaikan Mendengarkan nasihat agama Mendengarkan tausia Mendengarkan dakwah Mendengarkan lantunan Al-Quran Tapi dia juga tidak mampu Dia tidak bersedia Dia tidak punya waktu untuk itu Dia gagal menggunakan telinganya untuk taat kepada Allah Maka mereka itu di sisi Allah Lebih rendah Lebih hina Daripada binatang ternak Terima kasih telah menonton!